Presiden terpilih Jokowi Dodo menyatakan akan menaikkan harga BBM sesaat setelah dirinya dilantik. Meski demikian, Jokowi belum dapat memastikan besaran kenaikannya. Menurut Jokowi, harga BBM harus segera dinaikkan untuk menekan defisit anggaran pada 2015 mendatang. Subsidi BBM yang diberikan pemerintah saat ini sangatlah besar dan jika tidak dinaikkan, subsidi tersebut dapat mengganggu cash flow anggaran yang ada. Nantinya, subsidi akan dialihkan kepada usaha-usaha produktif yang ada mengenai beberapa besaran kenaikan. Jokowi masih akan membahas dan mengkajinya bersama tim transisi. Sudah pulak-pulak saya sampaikan bahwa untuk makan ada defisit anggaran di 2015. Itu memang jalan satu-satunya di situ. Ya kak, kamu harus ngerti dong, subsidi BBM itu gede banget. 400-an, subsidi 433 yang untuk tahun depan. Yang jelas, ada opsi-opsi, pilihan-pilihan yang harus kita kalkulasi dan kita hitung. Buat saya, misalnya itu harus kita putuskan, tidak populer ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.